Kecantikan Paripurna yang dikutuk. Ken Dedes adalah perempuan paling cantik di zamannya. Bahkan dari penggambaran para sastrawan, bisa jadi Ken Dedes adalah wanita paling cantik yang pernah diciptakan Tuhan. Saking cantiknya, ia menjadi rebutan banyak pangeran bahkan para raja. Suatu waktu Ken Arok mengadukan penglihatan anehnya kepada Pendeta Logawe. Ia mengungkapkan pada saat ia di Taman Babuji, ketika Ken Dedes turun dari kereta, kainnya tersingkap, terbuka jelas hingga paha. Kemaluan Ken Dedes rupanya terlihat jelas oleh Ken Arok. Dalam penglihatannya, Ken Arok yakin kemaluan Ken Dedes bercahaya bahkan kilawannya menyilaukan Ken Arok. Pendeta Logawe mengabarkan bahwa Ken Dedes adalah wanita naris lari. Betapapun sengsarannya laki-laki-laki yang mengawininya, akan menjadi raja besar, tutur Pendeta Logawe. Peristiwa kemaluan Ken Dedes yang mengeluarkan cahaya inilah yang telat menjadi pemantik petaka di Jawa. Kumpul amatum terbunuh, bahkan kerajaan kediri, kerajaan yang tersohor kemakmurannya itu runtuh karena ambisi besar Ken Arok akibat pengaruh tafsir Pendeta Logawe. Petaka yang timbul di Tumapel, maupun petaka-petaka terbunuhnya Ken Arok tak terbunuhnya ketujuh keturunannya bukan karena kutukan keris empu gandring semata melainkan juga karena kilawan kemaluan Ken Dedes yang bercahaya.